ya oke guys selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ambyas jawatengah nah kali ini kita sedang bersama anakan dari ringneck pisen merah nah disini teman teman bisa lihat ada 3 ekor dari anakan ringneck pisen merah 1 2 3 nah disini kita akan membahas bagaimana cara untuk mengetahui jenis kelamin anakan dari ringneck pisen merah ini untuk informasi dulu ya teman teman jadi anakan ini masih berusia sekitar 2,5 sampai 3 bulanan nah jadi belum terlihat terkait mutasi warnanya belum terlihat jantan dan betinanya kalau dilihat secara kasat mata semuanya masih sama ya semuanya masih sama warnanya juga masih sama belum ada yang kemerah-merahan mungkin teman teman nebaknya yang besar ini yang jantan tapi ternyata bukan ya teman teman nah langsung aja kita cari tahu bagaimana cara membedakan jenis kelamin dari anakan ringneck pisen merah ini pertama-tama biasanya kita lihat dulu dari kondisi ayamnya nah kalau teman teman lihat disini semuanya sehat ya satu ini yang sebenarnya satu kemudian dua dan tiga ekor semuanya sehat dan makannya juga lahap minumnya selalu habis nah untuk selanjutnya ketika besar nanti ringneck pisen merah itu akan berwarna merah untuk jantannya dan untuk betinanya pasti dia akan berwarna sama dengan anaknya ini jadi warnanya akan seperti ini saja sampai dia dewasa bagaimana cara membedakan jantan betinanya ketika dia masih anakan cara yang paling efektif dan paling akurat adalah kita melihat dari jalur jalur anakannya nah ketika usianya sudah menginjak satu bulan itu sudah terlihat teman-teman jadi dia udah punya jalur ataupun belum gitu nah disini teman-teman bisa lihat anakan yang memiliki jalur terpanjang adalah jantan bisa dilihat anakan ini yang ini ya teman-teman nah itu bisa dilihat saya pesong aja dia karena jenis ayam hutan jadi cukup liar ya teman-teman bisa dilihat disini jalurnya panjang ya tuh jalurnya tumbuh dan memanjang itu adalah jantan kita lihat kalau yang betina teman-teman bisa lihat disini untuk betinanya aduh 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 nah untuk betinanya jalurnya tidak tumbuh dan tidak memanjang nah itu adalah cara paling efektif dan akurat untuk mengetahui jenis gelamin dari ayam ringlet pesen ringlet pesen ini dia langsung stres ini teman-teman insya Allah masih sehat ya nah ee begitu cara untuk mengetahui jenis gelamin dari ayam ringlet pesen ini semoga teman-teman dapat ter edukasi dan mengerti sekarang bagaimana cara membedakan ataupun mengetahui jenis gelamin dari ayam ringlet pesen khususnya ayam ringlet pesen merah ini nah untuk cara tersebut bisa digunakan untuk membedakan ayam-ayam pesen lainnya juga ya teman-teman mungkin sekian video dari kami ayam bias jawa tengah terkait bagaimana cara membedakan ayam pesen ini semoga bermanfaat jangan lupa order ayam bias di ayam bias jawa tengah sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh